Saudara Kasat Lantas Polres Tabu Semarang, AKBP Yunalgi menyebut sampai saat ini sopir truk trailer masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Sopir truk besar tersebut berinisial HA yang merupakan warga Sumberjoh Kaliwungu Gendal, sementara Sankernet yang berinisial S yang merupakan warga Temanggung. Dari pengakuan sopir tersebut pada pihak kepolisian, ia mengatakan bahwa dirinya hendak menuju ke kawasan Kota Lama untuk mengangkut barang dan hendak dibawa ke Solo, Jawa Tengah. Namun saat sampai di perlintasan Madukoro, truk tersebut tiba-tiba mogok dan mati mesin, hingga membuat keduanya panik. Dalam rekaman CCTV Saudara, diketahui bahwa sopir truk ini juga sempat meminta pertolongan pada warga dan juga petugas perlintasan. Namun karena jarak KA Brantas yang begitu dekat, membuat kecelakaan tak terhindarkan. Kepada kepolisian, song sopir mengaku saat kejadian dirinya sangat shock, hingga kemudian meninggalkan TKP dan pergi ke rumah saudaranya yang tak jauh dari lokasi. Polisi juga membantah bahwa sopir dan kernet tersebut kabur pasca kecelakaan. Sejauh ini kondisi sopir dan kernet sehat dan sedang diperiksa secara intensif. Ya, teman-teman wartawan yang saya hormati. Jadi benar-benar terjadi kecelakaan melunitas antara KBN Truk Peronton Skania Nopol B9943 IG dengan Ketapi Brantas No. 112 di Jalan Madukoro, Raya Kota Semarang. Pada hari Selasa, 18 Juli pukul 19.28 WIB semalam ya. Pengbudi Truk antara identitas inisial HAS, laki-laki, kendal, alamatnya, tepatnya Sumberjo, Kalimung, Kendal. Sedangkan inisial kernet S, laki-laki, alamat kaloran temanggung. Kita tadi malam sudah melakukan repokasi TKP baik terhadap KBM Truk Peronton dan juga termasuk kepala KBM yang jatuh ke bawah rel itu. Dan termasuk kereta dan lokomotifnya sampai jam dunia hari tadi malam. Kita melakukan olah TKP, barang bukti KBM maupun kita meminta saksi-saksi yang ada di sana. Ada petugas palang kereta, kita data dulu termasuk CCTV yang ada di sana termasuk masinis. Kita ambil itu dan hari ini kita sudah minta keterangan terhadap pengumudi truk dan kernetnya. Kita minta keterangan, besok kita akan minta keterangan petugas palang termasuk masinis kereta api maupun asisten masinisnya. Berdasarkan fakta-fakta itu di lapangan, termasuk tadi juga kita memanfaatkan tim TAA dari Ditlantas Kota Jateng, grafik, analisis eksiden yang kita punya di Pulau Jateng, kita memanfaatkan juga untuk membuat terang perkara ini. Ini rekrekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terus status gimana Pak? Kita setap ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua, kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi. Pak Yun, tadi sopir sampai situ kenapa Pak? Truknya bisa sampai melintasi kawasan tersebut karena terhadap kendaraan berat itu. Dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mengangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ, sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Ada temuan pelanggaran Pak yang dilakukan sopirung ini Pak? Nah ini yang kita dalamin ya, kita duga ya, ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk teronton besar itu? Kayaknya kendaraan itu, ya itu kelas jalan berapa, kan gitu. Nanti boleh nggak lewat itu. Pak itu ketahani dengan itu apakah menggantung atau memang kenapa Pak? Apakah mokok? Nyangkut atau seperti apa? Nah ini yang masih kita dalamin, nanti kita minta keterangan Nadi. Mohon teman-teman wartawan bersabar ya, jadi nanti dari fakta-fakta itulah nanti kita gelarkan dan kita pasti ekspos ke teman-teman wartawan. Kondisinya gimana Pak, sopir sempat kernetnya itu? Sehat Pak, sehat. Jadi memang tadi malam itu mungkin karena dia sok, jadi dia sempat minggir ke jalan Madukoro itu, terus ada rumah sadaranya, adiknya di Purianjas Moro di situ, di Semarang Indah itu, dia ke sana. Berarti kabar kabur itu tidak benar Pak? Tidak, jadi tidak. Menyerah dirinya kapan Pak? Tadi malam jam 12-an ya, kernek juga jam 2 di sini. Pak itu berarti melintas di situ setelah pelang ditutup atau seperti apa Pak? Iya, dia jalan normal, terus di situ kan tadi malam kan kita melihat keterangan-keterangan saksi ini dulu ya, yang jelas kalau dari CCTV yang beredar kan berhenti di situ, terus palangnya turun dan keretanya berhentas. Berarti berhenti di situ terus baru palang turun itu ya Pak? Iya, kalau kita lihat CCTV Semintas yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Berarti terjebak palang ya Pak, yang tidak bisa keluar juga ya Pak? Nah ini yang kita masih dalamin ya, pasti kita dalamin itu ya. Akan bermacam-macam nih, penyebabnya di Mesos gitu kan. Yang mana yang asli tentu kita minta keterangan saksi ahli, kita lihat CCTV ya. Itu nanti yang bisa membuktikan. Saksi ahli ahli itu dari mana? Iya, nanti kita minta sesuai bidangnya. Bisa dari siang berhubungan, dari nanti klasifikasi jalannya, dari kereta apinya, bagaimana SOP-nya, penutupan palang dan sebagainya. Kombinasi hasil TAA? Iya, nanti kita kombinasi. Ada potensi menjadi tersangat nggak Pak untuk SOPIN dan karantinnya Pak? Bisa, kan hasil dari fakta-fakta nanti kita naikkan. Kita nggak menaului lah, kita gelarkan dulu. Memang prosedur begitu. Memang korban ketika dari keterangan sementara yang kita minta, jadi karena kaget ya, ada api, situasi panik mungkin di situ, jadi penumpang pada diteriakin untuk turun. Nah, ini kan ibu-ibu lompat dari atas itu ke sekian meter ke bawah itu, ya mungkin pas lompat kakinya nggak tepat, jadi kakinya ke selewok. Jadi kita, dis apa? Diselokasi. Diselokasi. Masih dirawat ya Pak? Masih. Di mana? Karyadi? Di rumah sakit Karyadi. Yang usia berapa Pak? Kira-kira itu ibunya. 64. Nggak, nggak sampai. 50. 50. Ya, tapi kita ajak ngobrol, tadi malam kita tanya sambil jalan. Saya juga. Jadi, kondisi masih sadar ya Pak? Sehat. Pak, berarti cuma satu itu ya Pak, yang dirawat ya Pak? Iya, satu itu. Jadi, kita kemarin kan kuatir supirnya mana nih, kan gitu. Karena supirnya ada. Pak, mungkin juga berada ngasih dengan PT. Pak, itu terkait perubahan juga. Iya, betulnya karya lapi juga datang tadi. Karya lapi, karya truk salamakannya juga datang tadi, ketemu saya, pasti perubahan material. Yang kita lihat saat ini adalah perubahan material. Pak Yun, di situ kan dekat pelabuhan, kemudian di situ juga ada perbaikan jalan. Dan otomatis mungkin ada impuan, kendaraan-kendaraan berat tidak melintas di kawasan itu Pak, belajar dari kasus ini kayak gitu. Iya, jadi kita ingatkan kepada pengusaha, kepada masyarakat, ya. Patuhilah aturan berlintas saat ini kita juga melaksanakan operasi patuh. Ya, cek kendaraan kita, cek jalannya, kelasnya sesuai apa tidak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sub indo by broth3rmax